Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemkap Moro Jambi M. Zakir mengungkapkan, saat ini pihaknya telah memperpanjang SK Siaga Karhutla untuk wilayah Moro Jambi sebanyak 8 posko, dinyatakan tetap disiagakan hingga 30 September mendatang. Ini dilakukan untuk meminimalisir dan mengantisipasi jika masih ada titik api. Berdasarkan data yang dihimpun BPBD, hingga kini total lahan yang terbakar sebanyak 213 hektare, di mana sebagian besar data tersebut berada di wilayah Kecamatan Kumpe. Meski demikian, BPBD kembali mengingat agar masyarakat tidak membakar lahan dengan cara membakar.